Ya pemirsa SKK Migas Petro China Internasional serahkan beberapa bantuan untuk masyarakat Sarolangun. Bantuan yang diserahkan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Sarolangun untuk mengurangi kasus tanting khususnya di wilayah Sarolangun. SKK Migas Petro China Internasional serahkan beberapa bantuan untuk masyarakat Sarolangun bertempat di halaman kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sarolangun. Acara penyerahan bantuan tersebut dalam rangka dukungan perusahaan, badan usaha kepada masyarakat dan juga salah satu bentuk kepedulian Petro China terhadap masyarakat. Pada kesempatan itu, SKK Migas Petro China menyerahkan paket bahan makanan pencegahan stanting untuk 20 balita selama 6 bulan berupa susu formula bubuk, beras, dan telur senilai Rp50.280.000. Usai menyerahkan bantuan, Government and Relationship SKK Migas Petro China, Saipul, mengatakan bantuan tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dirinya berharap bantuan yang diselaraskan tersebut bisa membantu pemerintah dan masyarakat Sarolangun untuk mengurangi kasus stanting khususnya di wilayah Sarolangun. Program pemberdayaan masyarakat ini diselaraskan dengan program pemerintah Sarolangun yaitu pengentasan stanting, kemiskinan ekstrim, dan juga pemberdayaan ekonomi. Jadi dari Petro China itu memberikan bantuan untuk stanting sendiri kita berkoaloperasi dengan konsultas tempat, kita berikan beberapa paket ya, ada susu, ada telur, ada beras yang kita berikan dengan harapan ini nanti bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan stanting, masalah stanting yang ada di Sarolangun tentu dalam porsinya kami. Nah selain itu juga kami memberikan bantuan untuk program pemberdayaan masyarakatnya yaitu ada beberapa alat dan mesin pertanian. Sementara itu dikatakan oleh PJ Bupati Sarolangun, Bahril Bakri, bahwa Pemkap Sarolangun memang meminta pihak SKK Migas Petro China Internasional untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, stanting, dan juga inflasi. Ya, mereka, perusahaan-perusahaan bisa membantu kami, sehingga kami bisa dengan optimis bisa mengurangi inflasi, stanting, dan kemiskinan ekstrim di obat Sarolangun. Pak, dia harus dari Jek TV Pak, bagaimana langkah pemerintah untuk menggerakkan perusahaan lain di Sarolangun agar dapat menyeluruhkan CSR-nya sesuai dengan program pemerintah kebupaten? Ya, saya menghimbau, kami pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh PJSR untuk membantu pemerintah dalam penanganan tadi, inflasi, stanting, dan kemiskinan ekstrim. Ya, kita masih ada untuk inflasi, kita ada yang apa-apa perlu ditanganin ya? Ada masalah beras, harga beras, harga tepung terigu ya. Tim Liputan Cek TV melaporkan